Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang Open Sharing Channel akan berikan informasi tentang apa sih yang harus kamu lakukan sebelum update ke V2.6.0 Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua seperti yang kita ketep bersama bahwa di hari Kamis nanti teman-teman semua Konami itu akan melakukan pemberuan ke V2.6.0 Dan disini Konami juga sudah mengkonfirmasi kamu akan mendapatkan satu kali kesepakatan undian dan juga tentunya teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi bahwa di hari Kamis nanti itu yang keluar bukan epic tak kepik-kepik tetapi adalah showtime tak ketem-ketem paketan Ejet Crossing teman-teman semua Dan sayangnya teman-teman semua sampai sekarang Konami itu baru ngebocorin siluetnya aja mungkin besok sekitar jam 9 pagi teman-teman semua gue akan berikan konfirmasi resmi Seputar isi pemain dari paketan Ejet Crossing termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini pertanyaannya apa sih yang harus kamu siapkan sebelum update ke V2.6.0 Yang pertama teman-teman semua disini Konami sudah mengkonfirmasi untuk melakukan pemberuan ke V2.6.0 ini teman-teman semua kamu membutuhkan ruang kosong sekitar 1,9 GB untuk menginstal pemberuan ini Sehingga teman-teman semua kamu harus memastikan bahwa HP kamu memiliki ruang penyimpanan minimalnya 2 GB teman-teman semua Jadi gue sarankan bagi kamu yang memorinya limited edition teman-teman semua yang tinggal sedikit lagi Gue sarankan kamu silahkan untuk langsung saja hapus aja video-video yang tidak berfaedah nanti di download lagi Kemudian teman-teman semua bertanya-tanya tentang ukuran update di pemberuan V2.6.0 ini Sayangnya sampai sekarang Konami itu belum mengkonfirmasi teman-teman semua tentang ukuran update V2.6.0 ini Tetapi kalau kita lihat teman-teman semua di pemberuan V2.5.0 kemarin di mana di V2.5.0 kemarin kita akan mendapatkan updatean fitur terbaru nih teman-teman semua level menyerang dan juga tentunya level bertahan Nah ketika ada fitur baru yang dimasukkan sama Konami biasanya ukuran update-nya itu lebih dari 1 GB Berbeda dengan di V2.4.0 kemarin di V2.4.0 itu tidak ada fitur baru yang dimasukkan ke dalam gamenya Sehingga teman-teman semua ukuran update-nya itu di bawah 1 GB Sehingga teman-teman semua menurut gue di pemberuan V2.6.0 ini itu pemberuannya akan lebih dari 1 GB Baik teman-teman semua jadi kamu siapkan dulu kuotanya karena tentunya di V2.6.0 ini itu akan ada banyak banget fitur yang dimasukkan sama Konami Dan gue udah bahas semua fiturnya di video yang ini Kemudian disini Konami juga menerima laporan dari beberapa pengguna yang menyatakan bahwa Google Play itu tidak selalu menampilkan ukuran unduhan yang benar teman-teman semua Contohnya di V2.5.0 kemarin update-nya itu ada yang update 1,9 GB ada yang update sampai 2,76 GB teman-teman semua Nah masalah perbedaan tampilan ukuran unduhan ini pun kemungkinan besar akan terjadi di pemberuan V2.6.0 teman-teman semua Supaya kamu enggak gagal download di tengah jalan karena kuota kamu yang habis Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi karena ukurannya yang besar Konami menyarankan agar kamu terhubung ke Wi-Fi untuk mengunduhnya Ya intinya teman-teman semua kalau kamu enggak ada Wi-Fi tetangga Cuak! Kamu bisa menggunakan kuota internet cuma pastikan koneksi internet kamu itu stabil teman-teman semua Karena percuma teman-teman semua kamu udah nyiapin 3 GB tetapi koneksi internet kamu enggak stabil sama aja bohong Cuaks! Kemudian teman-teman semua pertanyaannya bang kira-kira sinyal provider apa sih yang paling stabil Sayangnya teman-teman semua setiap daerah itu beda-beda internet yang stabilnya teman-teman semua Kadang-kadang di daerah A telkomsel bagus di daerah C teman-teman semua bisa jadi telkomsel enggak bagus Jadi sesuaikan teman-teman semua dengan daerah kamu masing-masing Kemudian teman-teman semua disini Konami juga meminta agar kamu menunggu beberapa waktu setelah indikator kemajuan unduhan menyampai angka 100% Untuk memastikan bahwa perangkat kamu sepenuhnya selesai mengunduh file Jadi ketika nanti kamu udah download pemberon V2.6.0 ini teman-teman semua ketika udah muncul tuh angka 100% Teman-teman semua kamu tunggu dulu jangan langsung buru-buru main teman-teman semua karena tentunya bisa jadi masih terjadi proses pengunduhan di belakang layar Kemudian pertanyaannya bang 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 kapan sih waktu update terbaik Nah buat kamu yang HPnya pas-pasan ruangnya pas-pasan RAMnya pas-pasan Mohon maaf ya gue saranin kamu untuk downloadnya itu mulai jam 12 waktu Indonesia Barat kesana ya teman-teman semua Karena biasanya file download itu udah bisa kamu lakukan update sekitar jam 11an Tetapi teman-teman semua kadang-kadang setelah jam 12 waktu Indonesia Barat itu ada sedikit file tambahan lagi Jadi gue menyarankan teman-teman semua bagi kamu untuk downloadnya jam 12 kesana aja supaya kamu enggak 2 kali download Dan walaupun kamu download jam 11, jam 12, ataupun jam 14 Tenang aja teman-teman semua e-footballnya itu baru bisa kamu mainkan sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat setelah maintenancenya beres Dan bisa jadi teman-teman semua ada maintenance tambahan Karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua di V2.6.0 ini teman-teman semua itu ada banyak pembaruan Dan fitur baru yang dimasukkan ke e-football 2023-nya Kemudian disini Konami juga sudah mengkonfirmasi untuk kamu supaya menautkan data Konami ID kamu Teman-teman semua pertanyaannya gimana sih caranya menautkan data e-football kamu ke Konami ID Caranya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke ekstra Setelah itu teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik dukungan Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik data tautan Kemudian teman-teman semua disini kamu bebas mau menautkan ke Google Play atau Konami ID Nah disini gue menyarankan kamu untuk menautkan ke Konami ID Setelah itu teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik tautkan Konami ID-nya Kemudian nanti kamu akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Setelah itu kamu klik proceed Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik register email address password as new user Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja isi yang harus diisi Kemudian langsung saja send kode Kemudian nanti kamu akan mendapatkan kode registrasi di email yang kamu daftarkan Setelah itu kamu masukkan saja kode registrasinya Klik next kemudian klik accept the terms by checking dan sebagainya Kemudian klik accept Maka teman-teman semua secara otomatis akun e-football kamu sudah ditautkan ke Konami ID termantul-mantul Kemudian buat kamu yang sudah download kemudian gagal update Teman-teman semua gue sarankan kamu silahkan untuk langsung saja pergi ke e-footballnya lagi Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik hapus cace Teman-teman semua kemudian bersihkan cacenya Setelah itu teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja mulai download ulang lagi Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh